Bahaya daripada bid'ah, yang pertama, bahaya bagi amalannya. Amalannya akan tertolak? Naam, amalannya tertolak. Karena diantara syarat diterima amal ibadah kita adalah itibak, mengikuti sunnah, mengikuti contoh Nabi. Dan Nabi SAW mengingatkan, Man amila amalan, laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang beramal, tanpa contoh Nabi akan ditolak. Yang beramal, tanpa contoh Nabi akan ditolak. Dalam riwayat yang lain, Orang yang membuat perkara baru dalam urusan kami, dalam urusan agama. Maka akan ditolak. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ini berbahaya bagi amalan kita. Sehingga kita menjaga amalan kita, Agar diterima oleh Allah dengan itibak dan menjauhi perkara-perkara yang tidak ada contoh. Yang kedua, bahaya bagi pelakunya. Bahaya bagi pelakunya. Naam. Bahaya bagi pelakunya, Maka dia akan dihukumi sebagai Ahlul Bida'i wal Ahwa. Sebagai Ahlul Bida'i dan pengekor hawa nafsu. Bagaimana tidak dia dianggap sebagai pengekor hawa nafsu. Karena sudah ada ajaran Nabi, sunnah Nabi. Tapi dia lebih mengedepankan nafsunya. Sedangkan nafsu itu mengarah kepada mana? Wa nafsu. Hah? Ammarutun bisu. Innan nafsal ammarutun bisu. Nafsu itu akan mengajak kepada keburukan. Jika tidak diikat dengan sunnah. Oleh karena itu, Ahlul Bida'i walaku bid'ah. Orang-orang yang mengajarkan bid'ah. Maka disebutkan oleh para ulama, Mereka orang-orang yang menuduh Nabi SAW berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Berat. Ketika mereka tidak percaya kepada Nabi, Dan mereka merasa kurang. Sehingga mereka membuat perkara yang baru. Mereka telah menuduh Nabi bohong. Nabi berdusta. Nabi tidak amanah. Di dalam menyampaikan risalah. Al-Imam Malik rahimahullah. Imam mudari al-hijrah. Beliau mengatakan, Barang siapa yang melakukan bid'ah? Barang siapa yang membuat bid'ah-bid'ah? Satu bid'ah. Atau bid'ah-bid'ah. Berarti dia telah menuduh bahwa Muhammad berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Tidak puas dengan apa yang dibawa Nabi. Sehingga dia membuat inovasi baru. Di dalam beragama. Dia membuat tambahan-tambahan yang tidak ada contoh dari Nabi. Berarti dia lebih tahu dari Nabi. Merasa tahu dari Nabi SAW. Di saat orang Yahudi. Mereka hasat dengan ayat ini. Mereka berharap ayat ini turun pada mereka. Tapi ayat ini diturunkan kepada Nabi dan kepada umat Nabi. Ahlul bid'ah merasa tidak puas dengan ayat ini. Mereka membuat urusan baru dalam agama. Mereka menambah-nambah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Oleh karena itu. Mencukupkan dengan sunnah Nabi SAW. Dan menjauhi perkara-perkara yang baru ini. Adalah jalan keselamatan. Keselamatan di dunia. Keselamatan di akhirat kita. Kemudian. Pelaku bid'ah ini. Akan dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Dihinakan oleh Allah. Karena mereka tidak puas. Mereka merasa lebih pintar. Dihinakan oleh Allah. Dan tadi janji Allah. Ayat janji Nabi SAW. Waju'iladzullu ala man khalafa amri. Akan dijadikan hina. Orang-orang yang menyelisih sunnah. Bukan sekedar menyelisih meninggalkan sunnah. Tapi menyelisih sunnah. Adalah apa? Jauh dari sunnah. Dan dia membuat apa? Perkara yang baru dalam agama. Ini yang membedakan. Umat hari ini. Dengan umat-umat generasi awal. Yang membedakan ketika umat generasi awal. Dari umat Nabi SAW. Ketika datang sunnah Nabi. Contoh Nabi. Maka mereka bersegera. Untuk melaksanakan sunnah tersebut. Tapi umat-umat hari ini. Ketika ada sunnah Nabi. Mereka menjadi meremehkan sunnah Nabi. Dan mereka memiliki. Anggapan bahwa. Itu hanya sekedar sunnah. Ini yang membedakan. Semangat tamasuk. Semangat itibak. Antara generasi pertama terdahulu. Dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Dengan generasi hari ini. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SAW. Oleh karena itu. Kita memohon kepada Allah SAW. Mudah-mudahan. Kita semua dijadikan. Sebagai ahli sunnah yang hak. Ahli sunnah. Yang sebenarnya. Ahli sunnah yang menghidupkan sunnah. Di dalam ibadah kita. Dan muamalah kita. Dan kita semua dijauhkan oleh Allah. Dari berbagai bid'ah-bid'ah. Dari berbagai syubhat-syubhat. Dan fitnah-fitnah. Kita memohon kepada Allah. Agar kita berikan istiqamah. Di atas tawhid. Dan sunnah Nabi SAW. Hatha wallahu'alam.